Intro Pemirsa GGR Pernikahan Beda Agama di Semarang, Jawa Tengah mengundang komentar Majelis Ulama Indonesia MUI pun angkat bicara Menurut MUI, di dalam Al-Quran sudah ada petunjuknya yaitu, lelaki mukminan lebih baik bagimu daripada lelaki musyrikon walaupun kamu tertarik kepadanya Hal itu dikatakan Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi mengutip surat Al-Baqarah ayat 221 lewat pesan singkat hari Rabu 9 Maret 2022 Dia menambahkan Dan wanita mukminah lebih baik bagimu daripada wanita musyrikah walaupun kamu tertarik kepadanya Lanjutnya Abdullah menyebut Pernikahan seagama akan menyelamatkan kehidupanmu di dunia dan di akhirat Kalau Allah SWT mengisyaratkan demikian pasti ada hikmah dan rahasia yang luar biasa Jelasnya Abdullah juga melampirkan dokumen fatwa MUI nomor 4 garis miring Munas 7 garis miring MUI garis miring 8 garis miring 2005 tentang perkawinan beda agama dalam fatwa tersebut ditetapkan dua hal Satu, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak syah Kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut Kaul Mutamat adalah haram dan tidak syah Viral nikah beda agama diketahui dalam video beredar memperlihatkan beberapa gambar sepasang pengantin Pasangan tersebut menjadi perhatian karena pengantin wanita terlihat memakai hijab dan gaun putih di gereja Pengantin tersebut juga tampak berfoto bersama pastor dan beberapa keluarga Disebutkan bahwa pernikahan tersebut terjadi di Semarang, Jawa Tengah Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengatakan pernikahan beda agama yang viral itu tidak tercatat di kantor urusan agama Rendra Wijaya, Jatengpos TV, melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!